Pemirsa kontestasi pemilu 2019 tinggal 2 tahun lagi. Tentu seluruh partai politik yang akan ikut serta, tengah bersiap diri. Termasuk Partai Perindo yang selalu giat turun ke bawah untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat. Kontestasi pemilu 2019 sudah berada di depan mata. Sebagai debut perdana, Partai Perindo perlu mengoptimalkan mesin politik partai, salah satunya mengefektifkan pemetaan politik. Dengan pemetaan baik kandidat maupun partai, bisa maksimal menyusun strategi kerja politik dalam meningkatkan popularitas serta elektabilitasnya. Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo, mengungkapkan hal ini saat memimpin Musyawara Kerja Wilayah 2 dan Rapat Konsolidasi dengan pengurus daerah Partai Perindo sesumatra utara di Medan Sumatera Utara. Muskerwili ini dalam rangka membahas persiapan verifikasi untuk faktual tentunya, kemudian pencalekan, kemudian kategorisasi persiapan, juga meningkatkan popularitas elektabilitas partai, jadi menyeluruh. Intinya satu rangkaian dari awal mulai verifikasi sampai dengan pemilu nanti 2019. Dan tadi saya buka, saya berikan juga beberapa hint dan masukan lah apa yang harus mereka lakukan. Dan juga saya sampaikan kepada mereka dari DPP apa saja yang akan dukungan yang diberikan kepada mereka. Ya semua kita sesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing daerah ya. Ada yang secara nasional kita lakukan, jadi program nasional ada yang secara kedaerahan. Kita akan lakukan beda rumah, itu sudah merupakan program yang kita putuskan. Kita akan lakukan nanti ya sifatnya case by case lah. Ada mungkin olahraga, ya olahraga di setiap daerah kan lain-lain juga, apa yang mereka suka. Semangat memenangan pemilu 2019 dibuktikan Partai Perindo dengan pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Garda Raja Wali Perindo dan Lembaga Bantuan Hukum Perindo Sumatera Utara yang dilakukan langsung oleh HT sekaligus silaturami dengan toko masyarakat India di Medan Sumatera Utara. Seluruh kebupaten kota yang ada di Sumatera Utara, potensi lebihnya apa, dan kemudian kita kembangkan. Nah sayap-sayap ini bisa masuk ke seluruh pulau sisi, sisi masyarakat karena mungkin kadang ada partai yang tidak bisa masuk, nah seluruh sayap ini akan berfungsi untuk lebih bagaimana memasukkan program-program Perindo ke masyarakat. HT juga meresmikan langsung kantor DPW Provinsi Sumatera Utara dan DPD Perindo Kota Medan sekaligus penyerahan secara simbolis satu unit ambulans Perindo. Hal ini sebagai bukti keseriusan Perindo dalam membesarkan partai dan berjuang mewujudkan Indonesia menjadi negara maju yang rakyatnya sejaterah. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Ainews melaporkan.